Intro Walaupun TPS Kuripan yang berdekatan dengan pasar kuripan Banjarmasin Tengah ini sudah resmi kadang dioperasionalkan lagi, namun masih ada warga yang membuang ratik di tempat tersebut sehingga ratik namun umpuh tersebut kadang hanya mengganggu pengguna jalan lantaran sebagian ratiknya masuk ke badan jalan sehingga juga mengeluarkan bau Walaupun TPS Kuripan yang berdekatan dengan pasar kuripan Banjarmasin Tengah sudah resmi kadang dioperasionalkan lagi, namun masih ada warga yang membuang ratik di tempat tersebut sehingga ratik yang menumpuk tepat berada di pertigaan jalan kadang hanya mengganggu pengguna jalan lantaran sebagian ratiknya masuk ke badan jalan juga mengeluarkan bau lantaran ada yang sempat kadang terangkat petugas Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin pun diminta untuk bersikap tegas dengan permasalahan ini karena sudah merusak keindahan dan kenyamanan warga yang berlalu-lalang di kawasan tersebut demikian dipedahkan Wakil Ketua DPR Banjarmasin Matnor Ali FSA Weta Kuni Prima TV Jelang Tengah Hari Rabu 11 Mei 2022 politisi Partai Gokar ini pun meminta intansi terkait untuk menempatkan orang nang benar-benar berjaga di pos nang telah didirikan dekat dengan bekas wadah pembuangan ratik ini bila perlu ujar Matnor Ali F libatkan warga setempat untuk turut melakukan penjagaan agar kawasan tersebut menjadi terbebas dari ratik Bisa memanfaatkan dari orang setempat ya untuk sama-sama kerjasama untuk menjaga masyarakat pelarangan untuk pembuangan sampah di sana sehingga kita bisa merasa bersyukur ya ketika kita bersihi kemarin di sederah kumuh sudah tidak ada lagi yang kita normalisi sungai sudah dibetulkan kiri sisi-sisinya sehingga terlihat rapi nah kemudian sampah pun disitu harus bebas kemudian supaya kerjasama dengan masyarakat mereka yang mungkin yang lebih tahu untuk cara seperti apa untuk memberikan imbawan kepada masyarakat supaya merasa kat situ jangan sampai membuang sampah di tempat yang lama kan bisa alternatifnya ya kalau memang tidak bisa kita memanfaatkan kerjasama dengan sapu pipi maupun dari dari binas RRH sendiri bisa dimanfaatkan dengan masyarakat setempat Matnor Ali F menyatakan penegakan aturan sesuai dengan perda harus dilakukan mulai dari pemberian sanksi denda hingga kurungan bila masih ada yang melanggar atau membuang ratik di TPS yang telah ditutup ini supaya bisa memberikan efek jera atau peringatan bagi warga yang lain agar kadang lagi membuang ratik secara sembarangan ditegaskannya aturan tersebut ujar Matnor Ali F untuk memberikan kesadaran bagi warga agar bersama-sama menjaga kebersihan kota seribu sungai ini tapi kalau kita menemukan apa namanya tegas pemerintah kota tegas payung hukumnya ada lakukan dengan cara yang saya katakan tadi kerjasama dengan sapu pipi kemudian lagi kalau ini ada peranggaran lakukan tipiring ya di sisi tadi sehingga menimbulkan efek jara kepada masyarakat kalau saya rasa masyarakat satu orang aja kena tipiring dia akan cerita wah aku ditindak oleh ini kemana beli sanksi ini apa segala macam sehingga ini kan sendirinya yang lain juga akan menjadi barometer mereka tidak akan menjaga lagi itu saya rasa perlu ketegasan juga sementara itu sesuai peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan persampahan kebersihan wanpertamanan sanksi tegas bagi pelanggar dikenakan tindak pidana ringan 3 bulan kurungan penjara atau denda 5 juta rupiah selamat menikmati